Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di Aja Homet Tutorial Video kali ini saya mau berbagi tips dan trik Cara menjahit spray Dan kali ini saya akan menjahit spray Ukuran 180x200 tinggi standar Dan apa aja yang harus kita butuhkan Pertama-tama ini bahannya Sudah saya potong dan di video sebelumnya Saya sudah bahas tips dan trik Cara memotong spray seperti yang di atas ini Dan ini spraynya mau saya jahit Ini udah di cutting Dan ini karet Saya menggunakan karet merek Pingwin Dan ini talikur Nah talikur ini fungsinya buat isi bantal Dan ini tali guling Ini tali guling fungsinya buat tali guling Oke dan saya menggunakan Sepatu dua nah seperti ini Ini saya pakai sepatu dua Dan menggunakan Sepatu sebelah seperti ini Ini fungsinya buat jahit bantal Karena harus pakai sepatu sebelah Karena pakai lis Atau pakai talikur Dan ini sepatu dua untuk jahit Spray Oke langsung aja kita pasang Sepatu dua dulu untuk jahit spraynya Oke sepatunya sudah kita pasang dan Ininya kita turunkan Ini tekanan Ininya kita putar ke bawah Kita turunkan Karena kemarin ini habis jahit bed cover Bisa dilihat Yang di atas tutorial cara jahit bed cover Ada Nah ini turunkan tekanannya Berat ya jadi gak bisa diangkat Ini jadi berat Gak bisa diangkat ininya Kalau biasanya jahit bed cover itu Tekanan si sepatunya ini Rendah bisa diangkat sama tangan Tapi kalau untuk jahit spray Gak bisa harus Harus diputer ininya ya Harus keras tekanannya Dan sudah saya Pasang benang Ini benangnya warna pink Karena yang dijahit Bahannya warna pink Oke sekarang kita potong aja Karetnya Kira-kira 25 cm Kalau saya pakai jengkal aja ya Jadi satu jengkal dilebihin Karena ini sudah 25 cm Yang kita butuhkan Empat lembar karet ini Karena empat sudut ya Dan langsung Kita jahit spraynya Dan ini sudutannya Langsung kita jahit dulu Sudutannya Ini sebelah luarnya Dan ini sebelah dalamnya Jadi kita Ditepuk ke sebelah luar gini Jadi Jadi jahitannya ini Di sebelah dalamnya ya Kita jahitannya Oke, pojokannya sudah kita jahit Empat-empatnya dan sekarang kita langsung pasang karet Tips dan triknya Jahit spray cepat itu Karetnya itu langsung dipasang Di sini Pertama dari sebelah atas ini Tarik saja Nah, seperti ini Jadi jahitannya Ada tiga ya Ada tiga jahitan Satu karetnya ini Dan seperti itu seterusnya Terima kasih telah menonton! 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 ke atas seperti ini dan ditepuk lagi seperti ini dan disini harus agak hati-hati guys ya karena dipasang tali guling ini kalau misalnya yang belum biasa si tali gulingnya ini bisa kejahit ya nah ini ditarik ini enggak kejahit sama seperti tadi yang sebelah bawah juga satu lagi gulingnya sama seperti tadi ditepuk ujungnya sedikit ke atas lalu taruh si tali gulingnya di atasnya tepuk ke atas gini satu dan ditepuk lagi ke sini satu nah seperti ini tarik tarik gulingnya oke tali gulingnya sudah dipasang dan sekarang kita tinggal gabungkan dan ini kuping gulingnya ditepuk ke sebelah bawah gini nah disatukan seperti ini nah disatukan seperti ini lalu stakingkan gulingnya ini gulingnya sudah jadi satu ini tinggal abras dan ini satu lagi sama tepuk ke bawah kupingnya lalu tepuk ke sini diteping tarik gulingnya lalu diteping tangannya sudah jahit oke dan ini guling kedua sudah jadi lalu sekarang kita jahit bantalnya ini untuk list bantalnya yang nanti diisi pakai tali kur kita pisahin dulu disini dan dua lempar ini ini untuk lidah bantalnya kalau bahasa saya ini lidah bantal kita kelim dulu lalu ini untuk badan bantalnya yang ada pitanya ini untuk bagian depan dan yang bagian ini untuk bagian belakang kita ambil untuk bagian belakang dua lembar nah seperti ini dua lembar dan dua lembar ini untuk bagian depan yang ada motif pitanya dipisahkan taruh dibawah dan ini untuk bagian badan belakangnya dijahit dikelim kayak seperti lidah si bantalnya atau si tutup bantalnya tinggal ditepuk aja kelimannya satu dua kira-kira sebesar satu senti oke ini udah dikelim tarik aja nah seperti ini karena di teking jadi gak tokok jahitannya sekarang untuk menggabungin bantalnya atau menjahit bantalnya karena pakai tali kur kita harus menggunakan sepatu sebelah ini nah sepatu yang sebelah ini dan kita sekarang ganti sepatunya dan ini sepatu dua ini tadi untuk jahit spray dan jahit buling oke ini sepatu sebelahnya sudah dipasang dan posisinya seperti ini oke sekarang kita jahit bantalnya dan ini badan depannya kita taruh di atas ini nah dijepit pakai sepatu nah taruh seperti ini dan ini tali kurunya dan ini list bantalnya tali kurunya taruh di atas listnya ini nah seperti ini lalu dijahit lalu dijahit terus di setiap sudutan ininya kita cetrik buat beloknya ya nah kita kasih gunting lalu ini badan belakang yang kita kelim tadi taruh di atas tali kurunya ini atau di atas listnya ini ok oke dan di setiap belokan atau di setiap ujungnya kita gunting sedikit ininya si di listnya sekarang untuk berbelok nah seperti ini sudah dipasang talikurnya atau list bantalnya dan sekarang kita taruh tutupnya di sebelah atas ini atau lidahnya oke bantalnya sudah jadi ini lidah bantalnya dan ini badan belakangnya dan ini badan depannya ini tinggal keberas dan ini satu lagi seperti tadi taruh di bawah sini jepit pakai sepatunya lalu listnya sama talikurnya nah setaruh seperti ini jahit dulu digunting di bagian sudutan bahan listnya dan ini badan belakangnya sama seperti tadi tinggal ditaruh di atas listnya atau di atas talikurnya kita taruh lidahnya di atas atau tutupnya lidah bantal atau tutup bantal oke sudah selesai jahit bantalnya dua-duanya dari tadi jahit spraynya jahit gulingnya jahit bantalnya dan sudah selesai ini tinggal ngobras aja, dan tutorial ngobrasnya nanti di video berikutnya ya, sama makingnya itu di video berikutnya, pokoknya sekarang ini jahit spraynya aja dulu, semoga bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe di bawah like, komen, dan share semoga bermanfaat